Si pria ini sedang menggendong anaknya, sedang membayar ongkos rumah sakit untuk istrinya. Pegawai kasir mengatakan samanya, kamu bisa menerima mayat istrimu ya? Si pria panik. Dokter berkata istrimu sudah mati dari tadi malam. Si pria sangat kaget. Tadi malam dia dan anak masih di rumah sakit. Kenapa tidak mengumumkannya? Pagi ini menyuruhnya membayar uang dan memaksanya antri untuk membayar. Sudah ketemu banyak kai tapi tidak mengumumkan istrinya mati. Anak pilu juga tidak bisa ketemu ibu kali terakhir. Dia sangat marah, tapi pegawai rumah sakit hanya jawab. Jika tidak melakukan itu hari ini, apakah kamu membayar uang? Inilah rumah sakit jahat. Tidak usah tahu penyakit parah atau tidak. Hanya satu luka bakar. Dokter akan melakukan banyak periksa tak berguna. Tujuan adalah membuat pasien membayar tambah. Bahkan berkata orang sudah mati masih hidup. Hari itu ada seorang sudah mati diantar ke rumah sakit ini. Setelah dokter menetapkan sudah mati juga tidak mengumumkan kerabatnya. Tapi memaksanya harus membeli banyak obat. Setelah membeli obat, juga diantar ke apotek rumah sakit. Dan dokter dan perawat dengan nyaman berbicara. Sebagai inilah kamar istri rahat mereka. Bahkan dokter berkata pasien sekarang sangat parah. Harus mengoperasi segera. Setelah membayar 200 ribu uang operasi, banyak dokter masuk keluar. Pura-pura sangat sibuk. Tapi sebenarnya mereka masuk sini untuk berbicara. Inilah hanya satu mainan saja. Enam jam lagi dokter pura-pura sedih dan berkata, Pasien dibawa terlalu lambat ke sini jadi tidak bisa menyelamatkan. Tapi orang kerabat keluarkan surat pemberitahuan kematian. Membuktikan sebelum ke rumah sakit orang itu sudah mati. Pasien sudah mati. Jadi kalian melakukan apa dalam enam jam itu? Dia mengancam dokter jika tidak mengeluarkan biaya swab. Surat ini akan menjadi bukti menghancurkan rumah sakit ini. Sebenarnya dia bukan kerabat orang mati. Dia hanya ingin membantu kerabat pasien mendapat lagi biaya ganti rugi. Sambil membiarkan dokter itu merasa buah pahit dibuatnya. Rumah sakit diancam jadi hanya bisa memberi uang. Si pria setelah mendapat uang juga tidak berniat menutupi hal ini. Baru keluar dia langsung melaporkan. Hal ini membangkitkan kemarahan masyarakat. Semua pasien mengepung kepala rumah sakit. Memintanya menjelaskan hal ini. Kepala rumah sakit keluarkan pistol untuk menjaga diri tapi sudah bunuh diri. Hal ini memarahi ayahnya bapak Patil. Dia ingin balas dendam untuk anaknya. Dia menginvestigasi kamera di rumah sakit. Setelah melihat penampilan orang itu, Patil terkejut. Dia tidak hanya mengenalkan orang itu. Si pria ini akhirnya siapa? Dia bernama Gabar sebagai dosen di universitas biasa. Setelah menikah dia membeli rumah baru. Setiap hari berlalu sangat manis. Tapi tak lama lagi, rumah barunya teruntuh. Karena bangunan itu ditarik intinya. Istrinya dan anak belum lahir sudah mati. Gabar tidak menerima uang ganti rugi. Dia hanya ingin menggugat perusahaan real estate. Orang itu juga bapak Patil. Tapi dia sudah menyuap pemerintah. Jadi tidak ada siapa mengatasi hal ini. Kamu bisa menelpon siapapun di maharastra. Dan mereka akan memberi tahumu kenyataan. Halo, salam pak. Apakah itulah balai kota tidak? Betul. Apakah saya bisa berbicara dengan bapak presiden? Boleh. Bapak, semua bangunan di Anderi sudah teruntung. Sudah lebih 200 orang mati. Semua disebabkan dikvijay patil ya. Salah sambung ya. Telepon lagi. Buatlah. Menteri Kementerian Negeri. Halo bapak pangkat siwari. Bapak, bangun di Anderi sudah teruntung. Semua disebabkan dikvijay patil. Aku ada semua bukti. Aku bukan nomor umum. Bukan siapa ingin menelpon juga boleh. Ganti nomor aku. Oleh karena itu, Gabar memutuskan mengatasi hal ini dengan kekerasan. Dia memukul semua orang hadirin. Tapi waktu menghadapi patil, dia lembut hati. Tapi kali lembut hati ini membuat kesalahan yang besar. Pada waktu Gabar berputar, patil menyerang. Dan menyuruh bawahan melempar mayat Gabar di jalan. Untungnya Gabar sudah diselamatkan seorang mahasiswa kedokteran. Gabar sangat memahami patil dan pejabat disuapnya. Setelah itu, dia mengganti nama menjadi Jabar. Menemui orang-orang sama tujuan. Membentukkan organisasi rahasia, khususnya menghukumi pejabat korupsi. Setiap kali Jabar beraksi, dia akan mengirim CD untuk polisi. Berkata dirinya sedang menghadapi pejabat itu. Waktu awalnya tidak ada yang percaya. Tapi hari berikutnya, satu pegawai pajak korupsi sudah dibunuh di Gantung di Padang. Para pegawai korupsi sangat takut. Takut akan menjadi tujuan selanjutnya, Jabar. Ada yang mengakui di polisi. Untuk masuk penjara untuk tetap hidup. Si polisi, aku korupsi. Aku perlu penjagaan polisi. Lihatlah, inilah daftaran orang korupsi. Yah, aku sudah korupsi setengah hidupan. Sudah hampir 50 juta dolar. Polisi, tolong menyelamatkan aku. Melihat Jabar menangkap orang korupsi. Jadi masyarakat sangat mendukungnya. Lagi pula menganggapnya sebagai pahlawan. Situasi ini membuat banyak pejabat tidak berani korupsi lagi. Soal bisnis Patil juga terpengaruhi. Terdengar Jabar sudah menangkap 10 pejabat korupsi. Jadi Patil juga menangkap 10 pejabat bersih. Lagi pula menandang orang paling bersih terjatuh. Hal itu membuat Jabar sangat marah. Jadi Patil menjadi tujuan selanjutnya, Jabar. Waktu itu polisi Jack sedang menyelidiki hal itu. Meskipun kemampuan hebat, tapi karena tidak ada uang suap. Jadi ditugasi sebagai sopir. Meskipun dia ada cara menemukan Jabar. Tapi tidak ada yang mendengar kata seorang sopir. Jack hanya dengan diam menyelidiki. Ingin pada sempat ini untuk dihormati. Jabar mendapat informasi semua pejabat korupsi. Pasti ada orang dalam polisi menunjuk. Setelah itu Jack memanfaatkan hubungan untuk menyelidiki kesamaan pejabat tersebut. Menemukan mereka lulus dari satu universitas. Jadi Jack curiga Jabar juga belajar universitas itu. Jack memberi kepala tim hasil selidik. Polisi ke sekolah itu mencari orang. Tapi mahasiswa berdiri ramai di depan tidak mengizinkan polisi masuk. Tidak bisa masuk jalan ini. Polisi segera menangkap kerabat pejabat bersih. Memaksa Jabar harus muncul. Tapi mereka ingin menahan sengsara. Juga memutuskan tidak menunjukkan informasi Jabar. Menurut hukum, Jabar adalah penjahat. Tapi semuanya ingin menjaganya. Meskipun sangat sengsara juga tidak berhianat. Nama Jabar sudah menunjuk harapan masyarakat di bawah sosial. Menjualnya juga berarti menjula diri. Waktu itu Patil mengadakan pesta. Banyak orang memakai topeng Patil mengikut. Jabar juga di dalamnya. Jadi dia dengan mudah menculik Patil. Lima tahun yang lalu kamu beriku dua sempat. Hari ini, aku memberimu tiga sempat. Halo, halo. Aku Dik Vijay Patil. Aku sedang bermasalah. Gabar menculikku. Kenapa kamu ingin aku berkaitan hal ini? Halo, aku Dik Vijay Patil. Aku diculik Gabar. Bukankah itulah stasiun polisi? Bukan. Setelah membuat Patil abis harapan, Gabar segera membunuhnya balas dendam. Kali ini dia tidak lembut hati lagi. Setelah balas dendam, Jabar segera mengakui. Banyak orang mendemonstrasikan. Berharap dia dibabaskan. Banyak orang di sekitar mobil Gabar. Polisi tidak bisa kendali kerumunan. Hanya membiarkan Gabar muncul menasehati. Dia manjat ke atas mobil berkata, Tindakan aku adalah benar tetapi cara berbuat aku salah. Jadi aku berdosa. Hanya perlu dunia masih ada keadilan. Satu Jabar terjatuh akan ribuan Jabar lain muncul. Akhirnya dia ditindas. Negara ini juga dimulai. Seorang penjahat membunuh lebih 10 nyawa. Dihadapi hukuman. Banyak orang sedang meminta untuknya. Bukan setiap mahasiswa akan menjadi pegawai negeri. Tapi setiap pegawai negeri pernah sebagai mahasiswa. Jika ada orang ingin mendapat suap, dalam hatinya akan ada suara. Jangan terima jika tidak Jabar akan muncul lagi. Jangan terima jika 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 j